Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiati murah dan rejeki senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT baraya malam hari ini berada di jalan Oto Iskandar di Nata tepatnya di Alun-Alun baraya kita coba jalan-jalan walking around baraya melihat suasana kota Tasikmalaya di malam hari yang diguyur hujan meskipun hujannya untuk kali ini tidak terlalu besar kalau istilah Sundanya mengeplis kerap gitu ya grifis tapi kalau kita tidak pakai payung atau jas ini mesti basah kebaju baraya jadi ya seperti ini kita lihat yuk kita jalan baraya inilah jalan Oto Iskandar di Nata nah itu diseberang itu alun-alun dengan warna-warni lampu dan di kiri ini adalah bang mandiri nah ini Nesata atau SMP Negeri 1 kota Tasikmalaya lima gama dan inilah yang rumah sakit jasakarti ini menjulang tinggi dan di sebelah kiri ini adalah kantor pegadaian diseberang kantor pegadaian adalah markas komando distrik militer 0612 TNI angkatan darat baraya dan ini kantor pos kota Tasikmalaya masih gerimis baraya kita lihat nih jalan basah kita sampai nah ini di taman kota Tasikmalaya kita akan belok ke kiri dari jalan Oto Iskandar di Nata ini menuju ke jalan Haji Jena Mustapah berikut adalah suasana terkini di taman kota Tasikmalaya ini ada kereta India baraya ya menu lampu warna-warni gitu ya dan di sebelah kanan ini adalah masjid agung kota Tasikmalaya pos polisi resor kota Tasikmalaya nah inilah kawasan pedestrian jalan Haji Jena Mustapah yang nampaknya kali ini cukup lengang baraya karena mungkin hujan dan bukan di akhir pekan ini di hari-hari biasa tapi masih ada saja namun tidak seramai biasanya gitu ada di kita lihat di kiri dan kanan masih ada warga yang berselfie dan sebagainya kita lihat baraya ya kita lihat diawali dari sisi kiri dulu nah ini sebelah kiri dari arah ini bertokohan masih pada muka karena masih agak siap baru pukul 7 menjelang Isa nah seperti inilah suasananya di jalan Haji Jena Mustapah cukup indah dengan posisi positioning lah gitu ya kita lihat di penempatan kelom, payung, dan lampu baraya yang ya cukup estetis sehingga cukup indah kita dua apa dua kali baraya kalau barusan sisi kiri nah kita coba dari sisi kanan jalan Haji Jena Mustapah nah ini sisi kanannya baraya biar baraya puas tau di kiri dan kanannya ya baraya nah ini kan ada tuh beberapa warga yang sengaja berfoto-foto di kawasan pedestrian ini nah ini komplek Ruko Graha ya dan ini jalan Sukawar nih sama di sini tokoh-tokoh pun masih kebanyakan buka meskipun ada yang sudah tutup di sini ini barisan dari Asiato Serba nah ini Asiato Serba baraya oke kita akan langsung belok ke kanan ke kawasan pedestrian jalan Cihideng berbeda dengan yang di jalan Haji Jena Mustapah kalau di jalan Cihideng ini nampak begitu sepi baraya nampak seperti yang sudah malu karena hampir 100% tokohnya sudah tutup terkecuali nah ini Asiato Serba sebelah kanan karena Asiato Serba itu terhubung ke jalan Haji Jena Mustapah kan jadi masih buka nanti tutupnya itu kurang lebih pukul 8.30 atau pukul 9 kurang lebih ya dan berikut inilah suasana di kawasan pedestrian jalan Cihideng ini yang nampak ya bisa dikatakan 90% pengerjaannya masih ada beberapa pekerjaan nampaknya seperti pembuatan taman penempatan kelong gelis dan mungkin payung ataupun lampu-lampu nantinya ya karena ini kalau tidak dipasang lampu ya gelap seperti ini barayanya mestikan tadi kita lihat di jalan Haji Jena Mustapah ada penempatan lampu-lampu biar indah lah gitu biar terang di sini pun kita akan berbalik lagi kita ini menuju ke arah Pasar Wetan nah kita akan coba kembali menuju ke arah jalan Haji Jena Mustapah kita kembali baraya ini dari arah Pasar Wetan menuju ke Simpang jalan Haji Jena Mustapah kita coba masuk baraya mumpung masih bisa mumpung masih kosong kalau kelak mungkin nggak bisa ya karena ini untuk yang di sebelah kiri dari arah Pasar Wetan ini adalah kawasan pedestrian yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan mestinya kan gitu kalau yang sebelah kanan itu baru untuk lajur kendaraan tapi untuk supaya baraya tahu mencoba kesini mumpung malam mumpung sepi gitu baraya ini seperti inilah meskipun belum selesai 100% namun udah nampak indah nah ini ada sejenis penempatan granit yang di apa ya diwarna-warni lah di gambar soalnya berbentuk gambar gitu nah ini kan cantik baraya seperti ya bagai meja ya catur lah gitu kurang lebih seperti itu kita coba ke ujung cukup luas baraya mudah-mudahan segera selesai ingin tahu ya hasilnya seperti hanya di jalan Haji Jena Mustapah kita cari mungkin ada jalan keluar menuju ke apa-apa jalur kendaraan kita lihat di sini nampaknya tidak ada baraya mesti kita keluar kembali lagi lebih sebelah sana tuh ada baraya dan kita akan menuju ke arah Jalan Empang baraya Jalan Pemuda dan berujung kita di Jalan Mayor Utarya baraya nah ini Asia Toserba nah kita udah sampai di Simpang Jalan Empang ini yang kendaraan motor yang terparkir Jalan Empang menuju ke Pasar Mambo baraya tempat kuliner di Tasik Malaya barangkali ada yang dari luar kota yang ingin berwisata kuliner ke kota Tasik ya ini tempatnya baraya di Pasar Mambo Jalan Empang itu kan cukup macet baraya kalau kita ke Jalan Empang ke kanan itu adalah kawasan kuliner tasik malayang ada yang berkota Tasik kita mah ke Jalan Pemuda ke sini yang akan menuju ke Jalan Mayor Utarya ini kalau di sini komplek perkantoran baraya dulunya itu meskipun sekarang sudah mulai diposisi yoningkan lagi lagi diposisikan kembali seperti halnya nanti di depan itu ada eks bangunan kantor bupati baraya namun nampaknya karena sudah menjadi wilayah kota Tasik ini katanya menurut kabar akan menjadikan kawasan parkir di kota Tasik ini sebagai pengganti tidak boleh parkir di kawasan pedestrian nah ini eks bangunan kantor bupati sebelah kiri yang sekarang masih dipungsikan sebagai kantor disduk Kabupaten Tasik baraya ini sebelah kiri kita akan berbelok ke kanan itu kelihatan Taman kota disudut baraya nah ini Jalan Mayor Utarya ini di kanan kantor Telkom dan di kiri belakang daripada kantor pos Giro ya kantor pos tadi kita lewat di Jalan Autista atau Iskan Adina tadi depannya baraya kita akan menuju ke SD Cita Pen ke ujung baraya namun sebelumnya saya cukupkan sampai disini mohon pamit baraya sebelum pamit seperti biasa mohon dukungannya untuk mensubscribe menyukai atau like komentari dan bagikan mohon maaf bila ada salah dan hilap terima kasih hatul nuhun salam baraya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati